Halo sobat, kita ketemu lagi kali ini kita akan membahas motor keluaran terbaru dari Yamaha, yaitu Yamaha Gear Yamaha Gear sendiri keluar pada akhir tahun 2020, yaitu di bulan Desember Yamaha Gear memiliki dua varian, yaitu tipe standar dan tipe S, atau tipe tertinggi tipe yang tertinggi memiliki kelebihan yaitu dia ada stop engine yang kedua adalah warnanya, pilihan warnanya yang mate atau orang bilang sebagai warna doff, metallic yang ketiga adalah ada tataan kaki dimana itu ciri khas dari Yamaha Gear itu sendiri, tetapi itu hanya ada di tipe yang tertinggi, untuk yang tipe standar, dia lebih glossy warnanya, dia tidak ada start shop engine dan yang ketiga tidak ada tataan kaki yang di depan oke, mari kita bahas satu persatu Yamaha Gear ini memiliki dimensi yang sama dengan Yamaha M3 dan Yamaha Mio G pertama kali untuk sumbu rodanya itu juga sama kenapa saya memilih Yamaha Gear? karena saya memiliki Yamaha Mio G saya memilih ini pada tahun 2012 dan masih saya pakai sampai sekarang dan tidak ada masalah sama sekali baik dari box, dari mesin, ataupun dari kenyamanannya Yamaha Mio G ini saya pakai untuk jarak jauh terus yaitu Pondrogo dan Jogja Pondrogo Jogja dan sekarang sudah menempuh 79.304 km Alhamdulillah mencapai kilometer 79.000 ini saya belum pernah sekalipun turun mesin dan saya akui mesinnya masih bandel sampai sekarang maka dari itu saya memilih untuk membeli Yamaha Gear ini Yamaha Gear sudah dilengkapi dengan teknologi Blue Core yang menjadi andalan dari Yamaha dimana dia ada efisiensi bahan bakar keiritan disana dan juga Blue Core ini juga meningkatkan tenaga dari mesin selain itu saya memilih yang tipe standar karena saya lebih suka warnanya warna Tosca Metallic dibalui dengan warna putih ini sangat keren sekali menurut saya makanya saya memilih warna yang tipe standar seperti ini Yamaha Gear ini ada tulisan Mio kecil di depannya ini menciri khas berarti dia namanya adalah Yamaha Mio Gear sesungguhnya tetapi Mio nya ditulis kecil disana ini mengartikan bahwa gen Yamaha Mio Gear ini adalah dari Yamaha M3 atau Yamaha Mio Mio sebelumnya kita masuk ke lampu depan lampu depan ini yang saya suka sangat sporty dia LED ada 2 sub atau 2 lapis lampunya yaitu atas dan bawah disampingnya itu ada warna hitam warna hitam itu dia lebih doff yang memberikan kesan sporty motor kas motor balap Yamaha sen lampu sen sedikit masuk ke dalam atau tidak berada di luar seperti Yamaha Mio sebelumnya ini menjadikan apa namanya keluarga maksi keluarga maksi NMAG dan lain sebagainya itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri selanjutnya kita akan berpindah ke speedometer speedometer masih menggunakan analog tidak digital ada 2 indikator indikator sebelah kiri dan indikator sebelah kanan sebelah kiri ada sebelah kiri ada echo indikator apa namanya engine nya dan lampu sen sebelah kanan ada lampu sen saja dan Yamaha gear ini dilengkapi dengan hasat sebelah kanan nanti jika kita kirikan maka dia akan berfungsi sebagai hasat diatasnya stator diatasnya tombol stator stator dari Yamaha gear ini sudah mengusung teknologi terbaru dimana dia sangat daluh sekali jadi tidak ada suaranya ini teknologi yang patut dibanggakan dari Yamaha gear ini yang selanjutnya kita akan melihat dari rodanya velg dari Yamaha gear ini sama dengan Yamaha sebelumnya Yamaha Mio sebelumnya sama persis tetapi lebar rodanya sekarang lebih lebar dan dia sudah menggunakan bantu plus untuk kelapotnya kelapotnya sudah modelnya baru hampir sama dengan Mio M3 atau Mio G sebelumnya cuma dia memiliki tabung yang sedikit moncongnya ke bawah untuk kipas sayang sekali dia tidak memiliki polindung tidak seperti Mio G yang lama jadi dia lebih rawan jika debu masuk ke dalamnya di tatakan kaki ada perubahan disana yaitu bukan hanya tatakan kaki yang dari stainless steel tetapi juga ada tatakan kaki yang dari plastik yang ikut bodi dimana ini berfungsi jika kita membonceng anak kecil maka dia bisa menjangkau tatakan kaki atas tidak perlu susah payah untuk menjangkau tatakan kaki yang bawah untuk tatakan kaki yang depan untuk pengemudi dia lebih luas sekarang daripada Mio yang lama di konsol ada pot untuk charging pot untuk charging tapi tidak ada tutupnya disana di bagian tengah ada untuk menaruh barang atau menggantungkan barang dia bisa dimasukkan atau dikeluarkan jadi sangat fleksibel tidak mengganggu kaki kita selanjutnya kita akan untuk jognya sendiri sangat empuk berbeda dengan jog Mioji yang lama mungkin ini kalau dengan M3 sama empuk nya sama untuk stripping dan beberapa bagian di box nya itu terbagi menjadi dua yaitu glossy dan doff doff nya sangat finishing sangat bagus sekali ada grip grip yang disematkan disana yang memberikan kesan sporty disana untuk lampu belakang ini kalau kita melihat sekilas itu akan sedikit aneh karena dia tidak lancip ke atas tetapi lancip yang ke bawah saya tanyakan ke dealer kenapa kok kayak gitu karena ini adalah cirkas dari keluarga maksi ternyata jadi yamaha n-mac leksi dan sebagainya itu memiliki cirkas seperti ini dan ini akan ikut juga di yamaha gear ini tapi tidak apa-apa ini juga fungsinya juga bagus dan untuk handle belakang itu lebih menjorok sama dengan lampu belakang jadi ini kalau kita lihat dari samping dia tidak tidak sedikit tidak proporsional dengan lampu belakang tidak proporsional mungkin karena joknya terlalu sempit akhirnya dia dimundurkan sangat ke belakang tetapi kesannya sedikit kurang estetik tidak begitu bagus disini ada grip-grip yang memberikan kesan sporty dari Yamagir atau multi purpose dia memberikan grip untuk kaki kita di depan juga ada grip-grip yang juga sama dengan yang belakang dia banyak plastik doff untuk cakram depan itu sama dengan Yamalama single piston untuk yang belakang masih teromol skoknya juga sama ini mesinnya sama dengan Yamaha M3 sama dengan Yamaha M3 jika Yamaha Mioji yang lama itu menggunakan cover dari bahan metal dan dia lebih cenderung glossy catnya tapi kalau yang di Yamagir Yamagir dia diwarnai doff meskipun sama-sama sama-sama dari metal juga tapi dia dibuat doff tetapi desainnya beda jadi dia beda dengan Mioji tapi dia sama dengan Mio M3 ini adalah filternya filter udaranya ini kickstarter nya sama dengan Mio-Mio yang lama kita pun juga jarang menggunakan karena kita pakai stator sudah bisa hidup sekarang di Yamagir sudah ada teknologi untuk stop engine jika standnya itu turun ini mungkin masih baru di keluarga Mio kalau yang Mioji yang lama tidak ada stop engine tapi kalau stop engine jika standnya turun kalau ini sudah ada ini membantu kita jika kelupaan untuk mengembalikan stand kakinya untuk kualiti dari pijakannya sama dengan yang dulu bagus dan sampai sekarang saya tidak ada masalah dengan pijakan kakinya secara keseluruhan bodi dari Yamagir Mio Gear ini sangat compact apalagi untuk kalangan ibu-ibu atau mbak-mbak yang berkuliah itu sangat pas sekali jika dipakai tetapi jika kalian memiliki tinggi lebih dari 170 atau 175 motor ini akan terlihat kecil jika kalian kendarai untuk joknya sendiri itu sangat empuk joknya kualitas kulit sintetisnya juga enak dirasakan enak cuma sekarang jika kita dudukin dia terasa lebih lebar dimensi lebar ini memungkinkan kita membawa barang yang lebih banyak di dalam bagasi kita jadi dimensi untuk lebar dari Yamagir ini lebih besar daripada Mu G atau Mu M3 ini bagasinya disana ada aki disana ada apa namanya tutup bensin dan kalau muat untuk satu helm muat gak kalau Yamagir ini gak muat gak muat untuk satu ini adalah pengaman untuk bensin ini pengaman untuk bensin jadi kalau ada bensin yang meluber itu akan langsung jatuh ke bawah atau apa namanya keluar ke bawah jadi gak sampai ke bagasi atau ke lain sebagainya ini toolboxnya kita cuma dapat satu obeng saja gak lebih gak ada kunci pas gak ada apa namanya untuk kunci busi sekarang lebih irit ya karena kita selalu servicenya di dealer jadi gak kemana-mana untuk selanjutnya skoknya ini sama dengan Miu G atau Miu M3 dia enak tetapi skok shockbacker untuk depan dia sedikit keras sedikit keras jadi jika kita melewati polisi tidur itu dia tangan kita akan sedikit getar ya kerasa gak nyaman kalau ada apa namanya jalan yang rusak atau polisi tidur itu yang depan kalau yang belakang nyaman kalau yang belakang nyaman Yamagir ini memiliki rang harga yang cukup kompetitif yaitu yang tipe standar di kisaran 17.500 dan tipe yang tertinggi adalah 18.500.000 so gitu aja review sikat Yamagir kali ini semoga bermanfaat dan membantu teman-teman menambah informasi teman-teman untuk menentukan pilihan motor apa yang akan dibeli di tahun 2021 ini jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati